Terkait permohonan PHPU, baik pilihan maupun pilihan, tentu kalau pilihan pilihan, pilihan pilihan, pilihan silaksinya ada satu kan, terkait dengan yang pemilu legislatif ya. Kalau kita membandingkan dengan kondisi pada pemilu 2014, pada pemilu 2014 ada data dari mahkamah konsumsi kalau di asaran 903 permohonan. Kemudian, pemilu 2019 kali ini adalah berapa permohonan yang sudah didaftarkan di mahkamah konstitusi untuk pilihan ada 345. Apa maksud dari perbandingan nilai ini ya, permohonan, jumlah permohonan ini? Artinya apa bahwa semakin sedikit permohonan PHPU, baik pilihan dibandingkan dengan pemilu 2015? Artinya apa bahwa perang-perang pengawasan pemilu yang kami lakukan bisa menekan permohonan ke mahkamah konstitusi? Artinya apa? Beberapa persoalan dalam proses bisa kami selesaikan. Masih ada ya, 345 itu, barangkali yang kurang puas itu, tidak ada proses melalui persengetah proses maupun di penahanan pelanggaran administratif. Tetapi, sambingan data itu bisa membuktikan secara jelas. Fenomena pengajuan itu turun. Kalau kita bandingkan dengan keikut pesertaan pemilu 2019, tentu lebih banyak dari pemilu 2014. Kalau pemilu 2014, 12 partai politik. Kemudian saat ini ada 16 partai politik. Logikanya, logik matematis mungkin, ya kalau tidak sama mungkin lebih tinggi. Tetapi alhamdulillah, ini berkurang. Saya lagi, ini adalah peran kami yang kami lakukan di dalam proses pengawasan tahapan dari awal, tahapan awal, sampai tahapan kemarin, rekapitulasi. Satu putih tadi, begitu banyak rekomendasi PSU, lanjutan sesulat itu bagian dari pengawasan kami yang maksimal untuk bisa menekan permohonan. Belum lagi persoalan, tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan di PPK. Kenapa? Sampai berlalu-kelalu berhari-hari. Karena banyak hal yang oleh hasil pengawasan kami memang ada kesalahan. Maka kami rekomendasi untuk supaya dilakukan penghitungan ulang. Penghitungan ulang sampai membuka kotak suara, sampai pada mengelakukan penghitungan suara-suara. Itu yang lagi dalam perangkat untuk hal-hal yang masih ada kesalahan, peran kami bahwa itu untuk membetulkan hal yang salah. Terima kasih.